Kegembiraan di hati Xiaoyan semakin membunca saat melihat dua Dozun lain menangkupkan tangannya di hadapan Feng Xia. Karena memang pemimpin Fafilion Bintang Jatuh itu memiliki reputasi yang lebih besar daripada ketiga Dozun lain. Sementara Huang Juan Zunze yang sepertinya memiliki sedikit konflik dengan Feng Zunze hanya menoleh sebentar kepada sang pemimpin Fafilion Bintang Jatuh. Momen ramah tamah antara empat elit tingkat tinggi di benua doki itu diakhiri ketika Lezunze maju beberapa langkah dan membuka pertemuan dengan beberapa kata sambutan. Pada intinya, Lezunze mengungkapkan terima kasihnya kepada semua orang yang telah datang juga mengingatkan dengan nada mendominasi agar semua orang yang ada di stadion mematuhi aturan. Termasuk salah satunya tidak mengganggu jalannya kompetisi apapun yang terjadi. Gelombang angin kencang menggemar di atas stadion ketika, Lezunze selesai berbicara memunculkan banyak sosok muda yang bergegas melintas ke arena, tidak terkecuali empat jenius dari masing-masing pavilion besar. Ketika bangau tujuh warna terbang di atas arena diikuti dengan kemunculan, sosok nona muda pavilion petir angin yang turun seperti dewi jatuh dari langit, seluruh tatapan orang di stadion langsung tertuju kepadanya, termasuk juga tiga pimpinan pavilion yang tampak terkenjot melihat aura yang dipancarkan oleh Feng Jing'er. Bahkan Feng Zunze dengan tawa kecil meledek Lezunze yang tampak jelas ingin mengunci kemenangan di pertemuan besar tahun ini juga, sampai-sampai membantu Feng Jing'er menyemunyikan kekuatan aslinya. Lezunze hanya ikut tertawa kecil sambil balik memuji kemampuan Mu Jing Luan yang harusnya juga bisa berkembang ke tahap luar biasa, meskipun untuk waktu ini masih memiliki sedikit jarak dengan Feng Jing'er. Nah, sementara tiga Dozun lain asyik lempar pujian pada para jenius muda, Huang Juan Zunze tampak lebih banyak diam karena selama bertahun-tahun, pavilion musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara empat pavilion dalam pertemuan besar. Di sisi lain, Shoyan yang masih nangkring di atas pohon menatap sosok kecantikan Feng Jing'er dan buru-buru mengenyeringit saat sekali lagi merasakan semacam bahaya yang tidak bisa dijelaskan tiap kali Feng Jing'er ada di sekitarnya. Namun ternyata setelah melihat Feng Jing'er, ada pemandangan lain yang membuat Shoyan lebih terkejut lagi, yaitu ketika matanya menyapu ke arena tempat berkumpulnya para peserta dan tatapannya jatuh kepada pemuda berambut merah dengan kapak di tangannya di mana pemuda itu tidak lain dan tidak bukan adalah kawan lamanya sekaligus tetua muda Akademi Janan Lin Yan. Kejutan di mata Shoyan berangsur-angsur menghilang dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya menyadari bahwa dunia ini memang amatlah sempit sampai dia bertemu dengan seseorang yang sangat familiar bahkan ketika belum genap setengah tahun berada di dataran tengah. Jadi ceritanya pertemuan besar 4 pavilion ini akan mempertandingkan 8 ahli muda termasuk 4 perwakilan dari pavilion besar. Total ahli muda yang berada di arena berjumba, 53 orang dengan 4 posisi yang auto ditempati oleh wakil pavilion besar selaku 4 orang terkuat di seluruh peserta. Hal ini turut mengartikan bahwa 49 ahli bebas harus bertarung mati-matian hanya untuk memperebutkan 4 tempat lain di pertarungan utama. Pertarungan pertama ini akan diselenggarakan berame-rame di mana 53 orang akan langsung tawuran satu sama lain untuk memperebutkan 8 tempat dalam babak perempat final. Karena itulah suasana tegang di arena langsung runtuh ketika lebih dari 50 ahli dohuang menyebar ke setiap sudut stadion menyebabkan kulit seseorang mati rasa dan galeri tontonan yang ada di sekitarnya meledak seperti menjadi sorak-sorak yang mengunggah jiwa. Pada saat ini arena telah menjadi kacau balau dan suara jelas dari benturan doki serta pedang yang saling beradu menjadi lantunan lagu di telinga semua orang. Hanya dalam sekejap saja, lebih dari selusin ahli muda dikirim keluar dari arena tempur menandakan bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan kompetisi di pertemuan besar 4 pavilion. Melihat metode barbarian digunakan 4 pavilion untuk mengeliminasi tahap awal ini memang membuat Shoyan cukup terkejut, namun dia lebih terkejut lagi ketika melihat Lin Yan masih bertahan di tengah tawuran. Meskipun kekuatan sikap pagila itu sebenarnya hanya bisa dianggap menengah di antara seluruh peserta. Mata Shoyan beralih dari Lin Yan dan perlahan menyapu ke arena menemukan 4 lingkaran doki yang tampak sangat aman dari tahuran, di mana pemilik 4 lingkaran kecil ini jelas tidak lain adalah 4 jenius muda pavilion besar yang membuat peserta lain takut bahkan untuk sekedar bermimpi melakukan serangan ke wilayah mereka. Mengikuti pengurangan peserta yang cepat, kekacauan di dalam arena secara bertahap berkurang dan Shoyan tampak berseri-seri saat menemukan Lin Yan masih ada di sana. Setelah diamati-amati, salah satunya hal yang membuat Lin Yan mampu bertahan adalah keterampilan do kelincahan yang temannya itu miliki, namun sepertinya keterampilan itu pun masih belum cukup membuat Lin Yan bertahan, karena sekarang petarung paling lemah di arena itu telah menarik perhatian seorang ahli dohuang bintang 8. Lin Yan melompat ke sana kemari untuk menghindari pisau yang diayunkan oleh si dohuang bintang 8 yang kita sebut aja dia cecep, sementara Shoyan sudah berdiri di atas kayu perah, siap sedia menyelamatkan Lin Yan kalau-kalau nyawa temannya itu berada dalam bahaya. Namun semakin Shoyan mengamati situasi, semakin tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mencium sesuatu yang salah, di mana si cecep ini tampaknya kok cuma pengen ngejar-ngejar Lin Yan saja tanpa berencana untuk melepaskan serangan. Ketika itulah mata Shoyan mengerut saat menyadari bahwa si cecep memang tidak berniat melawan Lin Yan, melainkan memaksa pemuda berambut merah itu masuk dalam jangkauan wilayah Wang Sen. Begitu Lin Yan masuk ke dalam wilayahnya, Wang Sen langsung memancarkan niat membunuh yang sangat padat dari dalam dirinya, membuat Lin Yan auto panas dingin dan buru-buru melangkah keluar dari wilayah Wang Sen. Namun ternyata upaya Lin Yan untuk menarikan diri tidak berujung pada keberhasilan saat dia melihat Wang Sen telah membentuk pilar berwarna hitam yang siap untuk ditembakkan ke arah tenggorokannya seperti ular berbisa. Lin Yan merasa jantungnya langsung mati rasa saat melihat serangan pilar berwarna hitam ini dan buru-buru mengaku kalah agar Wang Sen menghentikan serangannya. Namun tanpa diduga-duga Wang Sen justru mengkhianati pertarungan dengan tetap melepaskan serangan pada orang yang telah mengaku kalah karena jenius pavilun musim semi kuning yang memang terkenal kejam dan barbar itu tidak mampu menahan sifat haus darahnya. Untungnya Lin Yan masih bisa menghindar dengan cepat, menghindari titik vital meskipun pilar hitam itu masih menghancurkan bahu kirinya. Adegan di medan pertempuran telah menimbulkan gelombang kutukan di luar arena, namun Wang Sen benar-benar mengabaikan kebisingan di antara penonton dan terus menantap Lin Yan dengan tatapan membunuh. Setelah itu tubuh Wang Sen melesat seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata mengayunkan belati di tangannya yang dengan kejam dihunuskan ke arah dada Lin Yan seiring dengan raungan kutukan yang terus menggaung dari bangku penonton Lin Yan hanya membelalakan matanya tanpa daya melihat belati merah darah Wang Sen menghujam dadanya. Lin Yan mulai berikstifar banyak-banyak berpikir apakah dia akan mati hari ini. Mulai menutup mata pasrah menunggu kematian hingga eh tiba-tiba tubuhnya ditarik ke belakang dan mendengar sebuah suara familiar yang auto membuat matanya kembali terbuka lebar. Ya, suara itu tidak lain adalah suara Mang Oyin yang membuat wajah Lin Yan menunjukkan kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan. Lin Yan ingin menanyakan bagaimana Shoyan bisa sampai di tempat ini namun sohibnya itu buru-buru melambaikan tangan seolah mengingatkan bahwa arena tempur ini bukan tempat yang tepat untuk buat ngobrol santai. Benar apa yang dikatakan Shoyan? Karena setelahnya, lebih dari selusin penjaga fafilun petir angin mengelilingi Shoyan dengan mata dingin dan tegas. Menanyakan identitas pemuda entah dari mana yang tiba-tiba mengganggu jalannya pertandingan. Shoyan hanya menggedekkan bahunya mengingatkan bahwa Wang Sen juga baru saja melanggar aturan karena menyerang peserta yang telah mengaku kalah hingga membuat para penjaga itu auto kebingungan. Bukannya apa-apa, semua orang yang ada di stadion tentu melihat perbuatan keji Wang Sen termasuk para penjaga namun bagaimanapun pemuda haus darah itu adalah anak dari si dajal yang haus kekuasaan dan semua orang ini hanya bisa terbagung-bagung mendengar bagaimana Shoyan tanpa tedeng aling-aling berani berbicara demikian di hadapan dendengkotnya alias Wang Jun Jun Ze. Wang Sen langsung tersenyum sinis ketika menyebut Lin Yan hanya seonggok sampah yang ya nggak apa-apalah kalau dijadikan bahan uji coba keselamatan buat pindah alam lewat jalan tol. Mendengar itu Shoyan balik tertawa mengatai Wang Sen tidak memiliki kualifikasi untuk menghabisi orang seenaknya begini mengingat pemuda itu bisa berdiri dengan nyaman di arena karena mengandalkan reputasi pavilionnya. Wajah Wang Sen auto menggelap mendengar ejekan Shoyan namun belum sampai dia sempat mengajakin baku hantam suara Tuan Huan Jun Jun Ze terdengar dari kursi VIP menanyakan siapakah guru Shoyan sampai mampu mengajari pemuda sombong seperti ini. Ketika bertanya, Wang Jun Jun Ze melakukan semacam screening kepada Shoyan dan menemukan jika pemuda ini sebenarnya telah melakukan penyamaran dan kekuatan yang sekarang hanya nampak sebagai doang bintang delapan itu seharusnya memiliki tingkat yang setidak-setidaknya berada di puncak kelas doang. Namun yang membuat pemimpin pavilion musim semi kuning itu lebih tertegun adalah perasaan panas yang membara dari dalam tubuh Shoyan di mana perasaan itu tidak hanya mengejutkan Wang Jun Jun Ze namun juga ketiga dozun lain yang hanya bisa diam-diam saling pandang. Shoyan menangkupkan tangannya ke arah Wang Jun Jun Ze tanpa takut meminta empat dozun yang mulia itu menentukan sendiri apakah Wang Sem benar melanggar peraturan atau tidak dengan menyerang peserta yang telah mengaku kalah. Balasan Shoyan yang teramat berani ini membuat keempat dozun cukup terkejut termasuk juga Wang Jun Jun Ze yang langsung berekspresi gelap saat meminta Lei Jun Ze menyelesaikan masalah ini secepatnya agar tidak mengganggu jalannya kompetisi. Lei Jun Ze auto bingung juga tiba-tiba dilempar masalah seperti ini dan meminta dua dozun lain untuk membantunya menyelesaikan masalah. Ketika itulah Wang Jun Jun Ze memberikan saran untuk memberi Shoyan hukuman kecil karena baru melakukan satu kali pelanggaran membuat Feng Jun Ze tidak bisa menahan diri untuk tertawa dan bertinyi-tinyi kenapa mbak-mbak satu ini kok ngebet banget ingin melindungi orang yang salah udah kayak penegak hukum di... Baru setelah Feng Jun Ze membuka suara Jian Jun Ze turut mendukung Shoyan dengan mengatakan bahwa pemuda itu melanggar aturan karena pelanggaran yang dilakukan Wang Sen sebelumnya Lei Jun Ze pun tidak bisa berbuat apa-apa karena serangan dari dua dozun lain membuat ekspresi Wang Jun Jun Ze menjadi semakin gelap dan akhirnya menawarkan Shoyan baku hantam dengan Wang Sen untuk membawa Lin Yan pergi sekaligus mempersilahkan pemuda itu membuktikan apakah benar Wang Sen ada di tempat ini hanya karena reputasi pavilun musim semi kuning semua tatapan kini tertuju pada Shoyan yang tampak galau di satu sisi dia tidak ingin tampil mencolok tapi di sisi lain dia juga tidak membiarkan pavilun musim semi kuning menginjak-ninjak karena itulah meskipun Lin Yan sudah berusaha melarang Shoyan bersikap sembrono Shoyan akhirnya mengelah nafas sebelum perlahan mengambil langkah dan menatap tajam Wang Sen melakukan aura pertempuran yang tajam hingga menyebabkan darah dari para penonton mulai mendidih senyuman lebat muncul di wajah Wang Jun Jun Ze saat Shoyan menerima tawarannya karena meskipun dia tahu kekuatan Shoyan tidak bisa diremehkan namun pemimpin pavilun musim semi kuning itu mempercayai kekuatan Wang Sen yang telah menyentuh setengah kaki di rana Dozo setelah berendam di kolam darah gunung surga nah berhubung dua ahli muda yang mau baku hantam sudah sama-sama setuju Lei Jun Ze pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mengumumkan bahwa kompetisi akan dilanjutkan setelah pertarungan Shoyan dan Wang Sen Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat melihat Shoyan perlahan berjalan ke arena merasa sedikit bersalah karena telah menyeret Shoyan dalam masalah ini meskipun Lin Yan sudah berkali-kali dikejutkan dengan kekuatan Shoyan namun Wang Sen adalah ahli muda yang dikenal bahkan bisa berhadapan dengan Dozo apalagi jenius pavilun musim semi itu amatlah kejam dan seringkali melumpukan atau membunuh lawannya karena itulah kalau sampai Wang Sen menyakiti Shoyan bahkan jika harus mengorbankan nyawanya Lin Yan pun tidak akan tinggal diam singkat cerita pertarungan akhirnya dimulai dan Wang Sen langsung meraung karena saat tubuhnya bergetar dan berubah menjadi pelangi hitam yang dengan dalam dua napas telah muncul di belakang punggung Shoyan belati di tangannya bergerak seperti kilat dan menghujam tubuh Shoyan sebelum penggaris hitam besar memblokir dengan mudah hingga memaksa Wang Sen mundur beberapa langkah wajah Shoyan mengungkapkan senyuman meledek saat melihat serangan Wang Sen yang cuma gitu aja bro ekspresi demikian jelas saja membuat kemarahan Wang Sen membunca sebelum berubah menjadi pilar hitam yang menembus langit kekuatan semacam ini masih harus jauh lebih kuat daripada ahli puncak Dohuang biasa meskipun juga masih jauh lebih lemah daripada elit Dozong asli dan berhubung Shoyan tidak mau terjerat lama-lama oleh Wang Sen tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu pun berniat untuk melihat dia mengakhiri pertempuran secepat mungkin ketika Wang Sen mengaktifkan teknik tarian belati bulat pengikis tulangnya merupakan salah satu teknik Doh andalan pavilion musim semi kuning Shoyan juga tidak menahan diri dengan menunjukkan aliran enam penguasa miliknya seketika jaring penguasa padat melilit tubuh Shoyan dan mengeluarkan suara dentang jenis setiap kali cahaya hitam dari belati Wang Sen bersinggungan dengannya para penonton tampak tajub dengan Shoyan benar-benar bisa bertarung dengan seimbang melawan Wang Sen sementara di kursi VIP senyuman di wajah Wang Jun Zhu Ze justru berubah suram menyadari bahwa ternyata kekuatan Shoyan semakin meningkat hingga saat ini sudah berada di tingkat yang sama dengan Wang Sen ketika itulah Shoyan mengaktifkan teknik enam tembakan gabungan yang merupakan tingkat tertinggi dari aliran enam penguasa membuat api aneh buah anak coklat kehijauan menempel di permukaan penggaris hingga menciptakan robekan seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan di udara tidak ada ledakan sonic atau fenomena luar biasa saat penggaris diayunkan namun tepat setelah penggaris itu membentuk robekan di udara ekspresi semua orang yang ada di stadion berubah menyadari bahwa pemuda antab rantai yang terus dibuli berame-rame oleh pavilion musim semi kuning ini sebenar-benarnya adalah seorang elit Dozong bahkan linian di tepi arena juga menatap punggung Shoyan dengan tetapan tertegun tidak menyangka bahwa teman yang dulu baru berada di puncak Do Wang Do Wang Do Wang ketika dia meninggalkan kekaisaran Yama itu tiba-tiba saja sudah menjadi seorang leluhur Dozong ekspresi Huang Junzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini dengan berat hati mengakui bahwa penilaiannya terhadap Shoyan benar-benar sebuah kesalahan namun Huang Junzunze dan juga tiga Dozong lain tidak bisa mengesampingkan betapa luar biasa kekuatan Shoyan karena bisa mencapai level ini hanya dengan usianya yang baru sekitar 20 tahunan saja tiga Dozong lain seolah tidak bisa menebak siapakah yang akan menjadi pemenang pertandingan ini di sisi lain Huang Junzunze masih percaya muridnya mampu memenangkan pertandingan hingga tiba-tiba saja Wang Junzunze menggunakan keterampilan darah musim semi kuning dan lengan mayat busuk musim semi kuning yang merupakan teknik tertinggi di pavilion namun ternyata mampu ditumpas dengan tembakan api teratai hati yang membuat Wang Junzunze terlempar sambil meludahkan seteguk cairan merah segat dari mulutnya semua orang sudah melihat siapa yang akan menjadi pemenang pertampuran ini dan Huang Junzunze juga telah berdiri mempersilahkan Shoyan untuk pergi setelah kesepakatan mereka sambil menahan amarah ketika tiba-tiba saja Wang Sen yang mengenali api teratai hati Shoyan tiba-tiba memanggil nama pemuda itu dan memuji keberhasilan sang tuan muda ketiga keluarga Shoyan menembus rana Dozong hanya dalam waktu tiga bulan saja segera setelah Wang Sen berbicara sedemikian rupa stadion auto ganjang-ganjing tidak menyangka sama sekali pemuda bertopeng yang menunjukkan kemampuan luar biasa ini sebenar-benarnya adalah bocah viral yang telah menyinggung pavilion petir angin mata cantik Feng Jing'er menatap Shoyan dengan lengkungan tipis berisi antusiasme dan arogansi melihat keberanian Shoyan membuat ambisinya untuk mengeprek pemuda itu menjadi semakin padat karena hanya dengan mengalahkan Shoyan dia akan mampu memulihkan reputasi pavilion petir angin sementara itu senyuman di wajah Le Zunze dan tiga pemimpin pavilion petir angin auto menghilang dan kepala pavilion petir angin itu segera meminta Fetian untuk memastikan apakah pemuda asing ini benar-benar Shoyan mendengar suara Le Zunze yang mengandung teguran itu tentu saja membuat Fetian murka dan memerintahkan Shoyan untuk segera melepas topeng di wajahnya mata Shoyan dingin saat menyapu Wangsan yang tersenyum dengan sikap buah sedikit menyesali kecerobohannya dalam menggunakan api surgawi untuk menyerang pemuda itu segera setelahnya sosok linia muncul di sampingnya sambil memegang tombak panjang seolah siap bertarung bersamanya yang membuat Shoyan hanya bisa menggelengkan kepala karena bahkan dengan bantuan linian pun mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini dengan mudah karena itulah alih-alih melarikan diri Shoyan benar-benar menuruti perintah Fetian untuk membuka topeng yang dengan kata lain juga turut membongkar identitas aslinya di hadapan semua orang wajah Fetian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Shoyan dan tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya menghilang sebelum muncul di belakang Shoyan Shoyan buru-buru mendorong linia menjauh sebelum menghindari cakar petir Fetian dengan kecepatannya tatapan Shoyan sedingin es saat dia melihat Fetian sebelum beralih ke Lei Zunze dan dua kepala pavilion petir angin lain dan bertanya kenapa mereka tidak langsung main keroyokan saja kalau memang merasa dozong rendahan ini telah menyebabkan banyak kerugian untuk pavilion petir angin Fetian sedikit mengenyeringin saat mendengar konfrontasi Shoyan menyadari jika seperti bocil FF1 ini ingin membuat pavilion petir angin memiliki status menindas yang lemah namun ternyata Lei Zunze dan dua kepala pavilion lain tidak bergerak dan hal itu mengartikan jika Fetian harus menyelesaikan pertarungannya sendiri apabila Fetian menyerang Shoyan maka reputasi menindas yang lemah itu juga tetap akan menodai nama pavilion petir angin utara sayangnya si otong yang satu ini seperti kelinci kepanasan yang terus melompat ke sana kemari dengan kecepatan gak ngotak hingga bahkan dengan kekuatan bintang delapan dozong pun Fetian sulit menangkapnya namun beberapa saat kemudian ekspresi kejam melintas di wajah Fetian berambisi apapun yang terjadi dia tidak akan membiarkan Shoyan pergi hari ini sebelum melepaskan kekuatan yang agung dan menakutkan dari dalam tubuhnya mata Shoyan tenggelam saat melihat Fetian benar-benar bersikeras menyerangnya menyadari bahwa taktik konfrontasi ini pada akhirnya tetap tidak bisa menyelamatkannya dari pengejaran pavilion petir angin ketika itulah mata Shoyan menyapu ke seluruh pegunungan petir dan berhenti pada sosok Feng Zunze yang tampak masih sangat santai menikmati drama kolosal di hadapannya ketika itulah Shoyan tanpa baba langsung memanggil nama Feng Zunze meminta elit dozun itu melihat sesuatu sebelum melemparkan cincin hitam yang ditinggalkan Yolo ke bangku VIP tepat ketika itulah senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang tubuhnya berubah menjadi patung ketika menangkap jejak spiritual yang ada di dalam cincin membuat badai yang menakutkan bersiul dalam hatinya sebelum akhirnya berdiri dan mengeluarkan raungan tajam yang berisi larangan pada siapapun untuk menyentuh Shoyan atas keagungan namanya sebagai elit dozun terkuat dari keempat pavilion suara agung dan kuno milik Feng Shian itu menggema di seluruh gunung petir hingga membuat semua orang hanya bisa menelan ludah gugup karena entah kenapa suara Feng Zunze melantunkan ketegasan sekaligus intimidasi dan hampir tidak ada orang di benua doki ini yang berani meragukan sosok dengan kemampuan sebesar dirinya di tepi arena Mu Jing Luan turut melebarkan mulut kecilnya saat melihat gurunya eh tiba-tiba bersikap demikian karena sejak mengenal Feng Shian dia belum pernah melihat pemimpin pavilion bintang jatuh yang selama ini tampak bebas selepas itu mengungkapkan emosi yang begitu meluap-luap seperti ini melihat tindakan Feng Shian Mu Jing Luan langsung memikirkan potensi pertempuran antara dua pavilion dimana meskipun pavilion bintang jatuh sama sekali tidak bisa dianggap kalah dengan pavilion petir angin implikasi dari peperangan kedua vaksin besar ini adalah sesuatu yang mampu menggoncang seluruh dataran tengah Meskipun Mu Jing Luan merasa cemburu melihat gurunya seperhatian ini kepada orang lain si loligemas itu kemudian teringat kata-kata Shoyan di pegunungan mata surga dan semakin penasarin siapakah teman lama Feng Shian yang disebut pemuda itu sebagai gurunya rasa penasarin itu bukannya tanpa alasan karena meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik dimana pemimpin pavilion bintang jatuh itu tidak ragu menjadi musuh pavilion besar ini suasana mencekam ini berlanjut beberapa saat sebelum Le Zunze yang sebelumnya duduk di kursi VIP berdiri dengan perlahan menoleh ke arah Feng Shian dengan matanya yang berisi kilatan petir dan menanyakan apa maksud kepala pavilion bintang jatuh itu melakukan tindakan yang mengundang permusuhan di antara mereka Jian Zunze yang juga sama-sama tertegun berusaha untuk mencairkan suasana meminta Feng Shian untuk berpikir matang-matang untuk melanjutkan apapun yang ada di pikirannya saat ini namun fokus Feng Zunze benar-benar terkunci kepada Shoyan dan tanpa mempedulikan sama sekali pandangan semua orang yang tertuju kepadanya Feng Shian pun bertanya apa hubungan Shoyan dengan orang yang memiliki cincin hitam di telapak tangannya Shoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah tua Feng Shunze memperhatikan bahwa fluktuasi emosional semacam ini memang hanya bisa didapatkan dari seorang saudara atau kawan sejati karena itulah dengan kegembiraan yang meluap di hatinya Shoyan berdiri tegak di udara sebelum dengan bangga menyatakan bahwa dia dan pemilik cincin adalah seorang guru dan murid Feng Shunze mengangguk sedikit seolah bisa menduga apa yang dikatakan Shoyan berkedip sekilas sebelum muncul di hadapan pemuda itu dengan tatapan lembut tanpa ada nada intimidatif sama sekali Feng Shian meminta Shoyan untuk membuktikan perkataannya karena bagaimanapun Shoyan masih seorang bocil ef-ef asing yang datang dari mana baginya yang datang entah dari mana baginya asang firwa nah Shoyan tersenyum sebelum mengelurkan tangan dan menyentuh segel api di dahinya membuat sebuah gumpalan kecil api tulang dingin muncul di ujung jarinya pemandangan ini memaksa Feng Shian untuk berdecak kagum mampu menyadari bahwa teman tuanya itu secara sukarela menyimpan api tulang dingin di tubuh Shoyan dimana hal itu turut mengartikan bahwa Yolo benar-benar mempercayai Shoyan sebagai muridnya Feng Shunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara di sekitarnya memendam rasa gembira, lega, sekaligus letih dan khawatir saat mengungkapkan betapa dia telah kesulitan mencari keberadaan kawan lamanya ini dan merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan seorang murid yang begitu Abah percayai Shoyan turut senang melihat betapa Feng Shian menghargai Abah sebagai temannya dan buru-buru membungkuk hormat karena bagaimanapun orang tua di hadapannya ini pasti telah berbagi masa lalu yang panjang dengan gurunya Feng Shunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan ketika melihat Shoyan membungkuk sambil memanggilnya penuh hormat meminta pemuda itu untuk tidak bersikap semacam ini karena hanya dengan menjadi murid Yolo maka dia berharap jika Shoyan juga berkenan menganggapnya sebagai guru kedua semua mata di sana hanya bisa terbelalak ketika mendengar pernyataan Feng Shian karena betapapun banyak orang yang ingin menjadi muridnya pemimpin pavilion bintang jatuh itu hanya menerima Mu Jing Luan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya si Ailid Dozun terkuat dari empat pavilion itu meminta seseorang untuk memanggilnya guru anak berhubung Feng Shian sudah mengetahui identitas Shoyan serta hubungannya dengan Yolo tanpa banyak babi bu Feng Shian langsung mengajak Le Zunze bernegosiasi dimana dia dan pavilion bintang jatuh bersedia untuk mengalah dalam pertempuran hari ini dengan catatan pavilion petir angin tidak diperkenankan untuk menyentuh Shoyan mulai hari ini bahkan ketika Le Zunze menatap tajam ke arahnya sambil mengancam jika tindakan Feng Shoyan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion tanpa ragu sama sekali Feng Shian menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Shoyan bahkan jika harus berperang dengan pavilion petir angin Le Zunze tidak bisa menahan wajahnya yang memerah sama sekali tidak mengharapkan Feng Shoyan yang terkenal bebas, lepas, dan hampir tidak pernah memicu pertentangan ini justru tiba-tiba bersikap keras kepada pavilion petir angin meskipun mereka sama-sama seorang elit Dozun Feng Shian adalah orang yang merambah ranah ini paling lama diantara pemimpin empat pavilion lain dan secara wajar juga dianggap sebagai orang terkuat diantara mereka berempat karena itulah Le Zunze tidak bisa bersikap gegabat dan menjelaskan lebih jauh tentang masalah antara pavilion petir angin dengan Shoyan dimana Shoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dan bahkan telah mencuri metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir milik pavilionnya meskipun dia sangat menghormati Feng Shian masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja meskipun dengan perintah tegas dari sang pemimpin pavilion petir angin namun ekspresi Feng Shian sama sekali tenang bakso murtak berdesir karena bahkan jika Shoyan adalah orang jahat hanya dengan fakta bahwa pemuda itu adalah murid Yolo Feng Shian akan tetap melindunginya setengah mati Shoyan tentunya tidak terima kalau dibilang mencuri karena toh gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang memang dia dapatkan secara tidak sengaja dan tubuh ilusi petir adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah dikejar-kejar setengah hidup oleh para elit dozong yang dikirimkan pavilion petir angin jari Le Zunze dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela nafas meminta Feng Shenzu untuk membiarkan Fetian dan Shoyan menyelesaikan ini dalam duel satu lawan satu Feng Shenzu auto menggelengkan kepalanya sambil tertawa mengingatkan semua orang bahwa ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fetian dan Shoyan jadi kalau pavilion petir angin benar-benar membiarkan kepala pavilion utara itu untuk bertindak maka sama saja Le Zunze telah mengizinkan kadernya untuk menindas orang yang lemah wajah Le Zunze semakin tenggelam saat menderita penolakan dari Feng Shenzu dan menyatakan bahwa dia tetap tidak akan melepaskan Shoyan begitu saja ketika itulah Zunze tersenyum dan memberikan saran dimana daripada membuat Fetian yang jauh lebih senior melawan Shoyan pavilion petir angin bisa meminta seseorang dari generasi muda untuk menggantikannya Le Zunze langsung paham jika Zunze menyarankan Feng Shenzu untuk baku hantam dengan Shoyan dan meskipun awalnya dia ragu kepala pavilion petir angin itu juga yakin jika muridnya yang bukan seorang ahli biasa pasti akan bisa mengalahkan Shoyan akhirnya Le Zunze pun menantang Shoyan untuk baku hantam dengan Feng Jing'er dengan cara tidak boleh menggunakan bantuan kekuatan spiritual di tubuhnya Feng Shenzu ragu sejenak saat mendengar tantangan Le Zunze karena dia juga menyadari bahwa Feng Jing'er bukanlah orang biasa dimana bahkan Mu Jing Luan pun bukanlah tandingannya di antara generasi muda sementara Feng Shenzu ragu-ragu Feng Jing'er ditepis stadion dengan lembut menggeser kakinya memasuki arena dan mengulang tantangan gurunya secara langsung dengan meminta Shoyan melawannya Shoyan tersenyum mendengar tantangan Feng Shenzu kepadanya Shoyan tentu menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Shenzu untuk melindunginya dan oleh karena itulah dia juga tidak bisa membuat Yolo kehilangan wajah di depan temannya sendiri sebelum dengan lantang dan penuh kebanggaan menerima ajakan baku hantam Feng Jing'er kepadanya Feng Shenzu sempat terkejut dan was-was saat mendengar Shoyan menerima tantangan Feng Jing'er tanpa rasa takut namun Feng Shenzu akan berusaha mempercayai penilaian Yolo dan memperingatkan Shoyan untuk berhati-hati karena seharusnya Feng Jing'er juga telah memasuki rana Dozong apalagi dengan teknik tubuh ilusi petir Feng Jing'er mampu menciptakan sebuah avatar yang membuat kekuatannya melebihi Dozong bintang satu biasa informasi bahwa Feng Jing'er telah berhasil menciptakan avatar memang membuat Shoyan terkejut tapi Shoyan juga memiliki harga diri-dirinya dan meskipun Feng Shenzu akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya Shoyan juga merasa perlu menunjukkan sesuatu yang membuatnya layak dihargai oleh orang lain karena itulah sekali lagi dengan penuh kebanggaan Shoyan melangkakan kakinya pada udara kosong menatap tajam-tajam pada Feng Jing'er yang menunjukkan raut keangkuhan sebelum menarik keluar penggaris besarnya hingga membuat aura mencekam mulai menyelimuti bagian dalam stadion Feng Jing'er telah sejak lama dikenal sebagai generasi muda paling brilian di antara 4 pavilion hingga saat ini bahkan dikatakan mampu bertarung seri dengan elit Dozong bintang 2 ya kira-kira sekuat Yunsan lah ya berarti hanya dengan kekuatannya yang masih di puncak kelas Dohuang namun reputasi Shoyan juga bukanlah sesuatu yang reme teme pemuda antah berantah itu telah membunuh Shen Yun dan Hong Tian Xiao yang merupakan ahli kelas Dozong asli serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua agung pavilion petir angin dan mampu melarikan diri dari ketua pavilion utara Fetian meskipun dengan bantuan tubuh spiritual Tian Huo karena itulah pertarungan ini pada akhirnya membuat darah semua orang di stadion mendidih memahami bahwa mereka akan segera menyaksikan pertempuran 2 ahli yang memakili kekuatan pertempuran tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara di sisi lain Fetian kembali ke kursi dengan raut hijau karena kesal membuat Lei Zunze bergumam memintanya untuk berhenti marah-marah karena Feng Jing Er tengah berjuang menggantikan dirinya sekaligus membantu kepala pavilion utara itu untuk menghindari reputasi buruk Fetian masih merasa kesal dan mengutarakan protes sebelum Lei Zunze mengingatkan bahwa memulai perang dengan pavilion bintang jatuh jelas bukanlah sesuatu yang menguntungkan mereka namun Lei Zunze juga menenangkan Fetian karena dia telah menginstrusikan Jing Er untuk mengeluarkan serangan kuat jika memiliki kesempatan karena tanpa bantuan tubuh spiritual di dalam dirinya Xiaoyan seharusnya bukanlah tandingan Feng Jing Er di mana gadis itu sebenar-benarnya memiliki latar belakang yang menakutkan Feng Jing Er mengangkat mata cantiknya untuk menatap Xiaoyan yang auranya memang telah jauh lebih kuat dibanding saat pertemuan mereka di gunung mata surga meski begitu, Feng Jing Er sama sekali tidak merasa terintimidasi karena baginya Xiaoyan tidak lebih dari cowok red flag yang hanya bisa menggunakan kekuatan orang lain untuk menyombongkan diri namun bahkan setelah dirosting sedemikian rupa Xiaoyan masih bersikap tenang sebelum tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui bahwa Feng Jing Er sebenarnya adalah cewek yang julid rasa dingin perlahan melonjak di wajah Feng Jing Er saat mendengar ultimatum balasan Xiaoyan sebelum meledakan doki yang mengalir seperti banjir dan petir perak samar melintas di kakinya sebelum membentuk badai petir yang menyelimuti seluruh tubuh sang nona muda pavilium petir angin mata Xiaoyan tanpa sadar menyipir saat dia menyaksikan badai petir yang dibentuk oleh Feng Jing Er semakin yakin jika bakat pelatihan cewek julid satu ini memang agak menakutkan sampai dapat menggabungkan dua macam afinitas doki yang berbeda secara sempurna meskipun begitu Xiaoyan juga memiliki mantra api yang meskipun saat ini berada pada tingkat terendah namun dapat bersaing dengan teknik do tingkat di menengah yang amat kuat nah sementara Xiaoyan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah ke arahnya dan dalam sekejap muncul di hadapan Xiaoyan hingga membuat ruang di hadapannya menjadi terdistorsi cahaya petir yang menyelimuti kain menyebabkan rambut di lengan Xiaoyan berdiri tegang namun pada akhirnya tetap mampu dihindari dengan mudah oleh Kang Pak Boy kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang cerdas sebelum menembak ke punggung Xiaoyan meskipun kain warna-warni Feng Jing Er tampak seperti kain biasa semua orang tahu jika kain itu memiliki ketajaman luar biasa dan bahkan bisa dengan mudah memotong batu ataupun puncak tebing yang terjal di sisi lain Xiaoyan tidak mau membuang-buang lebih banyak waktu api giyok dengan cepat muncul di telapak tangannya sebelum secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan Feng Jing Er dan segera memanggangnya dengan api teratai hati meskipun kain warna-warni bukanlah barang biasa benda itu tetap tidak tahan untuk dipanggang dengan api surgawi dan ditarik ke dua arah oleh elit dozor oleh karena itu dia tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain hingga akhirnya benar-benar robek dan menyebar ke segala arah tepat ketika itulah Feng Jing Er mengeluarkan serangan berikutnya membuat pecahan kain warna-warni menyerang Xiaoyan dari segala arah hingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan teknik aliran enam penguasanya kain warna-warni mengalir seperti hujan dari seluruh penjuru mata angin menabrak bayangan penguasa yang lebarnya lebih dari 10 kaki dan menciptakan suara jernih terus menggema di sekitar stadion hingga membuat semua orang sangat tercengah di pertarungan luar biasa ini kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam perlahan bayangan penguasa menyebabkan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiaoyan yang dipaksa menghantam tanah dengan keras meskipun Xiaoyan dipaksa jatuh Feng Jing Er tidak berhenti menyerang karena dia tahu serangan sebelumnya tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiaoyan fluktuasi doki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai petir yang berputar di sekitar tubuh Feng Jing Er dan dalam sekejap membentuk burung poniks berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang Feng Jing Er melukai jarinya sendiri dan mengirim setetes darah segar terbang menuju tubuh burung poniks warna-warni hingga membuat aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam suara dingin Feng Jing Er menggema di langit sementara sinar cahaya melesat ke arah Xiaoyan sebagai perwujudan dari teknik jari pembunuh angin yang merupakan salah satu teknik do paling mematikan di dalam pavilion petir angin pemanangan ini membuat semua orang hanya bisa berdecak kagum sementara Feng Zunze mencodongkan tubuhnya ke depan penuh kekhawatiran namun harus memaksa dirinya tenang setelah melihat Lei Zunze juga sudah siap mengambil tindakan kalau-kalau dirinya membuat pergerakan yang berbahaya semua orang mulai berdesah memikirkan kekalahan Xiaoyan saat jari pembunuh angin Feng Jing Er meruntuhkan bayangan penguasa namun saat semua orang mulai berdesah itulah teratai api hijau giyok yang indah tiba-tiba muncul bertabrakan dengan garis cahaya poniks warna-warni Feng Jing Er mengikisnya terus-menerus dan membuat sinar cahayanya semakin meredup sebelum akhirnya benar-benar menghilang perubahan jalan pertandingan yang tiba-tiba berubah ini membuat seluruh stadion bersorak takjub sekaligus menjadikan tubuh tegang Feng Zunze berubah rileks di kursi VIP tangannya tidak tahan untuk bertepuk dengan gembira memahami benar kenapa Yolo bisa begitu mempercayai bocah ini karena selain Choyang menunjukkan sikap yang menarik bakat pemuda itu memang jauh lebih moncer daripada Han Peng Feng Jing Er berdiri di udara kosong dengan ekspresi gelap benar-benar tidak menyukai Choyang dengan segala kepakboyannya apalagi teratai api Choyang itu masih berputar-putar di hadapannya seolah menggaungkan ejekan membuat Feng Jing Er buru-buru menciptakan penghalang cahaya tujuh warna yang segera meledak bersama dengan teratai api sosok cantik Feng Jing Er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong membawa serta burung poniks raksasanya dan mengaktifkan teknik garis darah penelan jiwa yang membuat tubuh burung poniks itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang masuk ke dalam mulut Feng Jing Er tubuh indah Feng Jing Er bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya disusul dengan kemunculan sepasang sayaponiks warna-warni dari balik punggungnya dan membuat auranya terus meningkat hingga dapat disjajarkan dengan bintang tiga dosong Choyang hanya tersenyum melihat Feng Jing Er meningkatkan kemampuannya karena bahkan tanpa bantuan abah Tianhou sekalipun kalau adu ngebuff Choyang enggak bakal takut dengan cepat segal di tangan Choyang berubah diikuti dengan garis-garis api giyok yang menyebar ke seluruh tubuhnya sebagai wujud aktifasi teknik perubahan tiga api misterius nah meskipun Shoyang sudah menggunakan perubahan tiga api misterius Shoyang hanya mampu meningkatkan kemampuannya mentok sampai di bintang dua sementara Feng Jing Er langsung terobos kui ke bintang tiga menandakan bahwa teknik ngebuff si cewek julid memang masih lebih tinggi daripada perubahan tiga api misterius Shoyang yang tidak sempurna lebih dari itu, poniks hitam ilusi di belakang Feng Jing Er tampak begitu mencekam saat mengeluarkan seruan tajam ke langit membalik sepasang sayapnya yang sangat besar membawa Feng Jing Er masuk ke dalam kegelapan setinggi seratus kaki sebelum menembak dengan keras ke arah Shoyang seperti bintang jatuh Shoyang hampir saja mengeluarkan penyatuan tiga api surgawinya untuk mengkontor serangan Feng Jing Er sebelum alisnya berkedut saat merasakan fluktuasi dari dalam botol giyok yang menyimpan darah hijau merah ponik ibis surga menandakan bahwa nona muda pavilion petir angin ini adalah keturunan dari salah satu ras binatang ibis terkuat di seluruh benua doki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati